Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno membantah kabar yang menyebutkan bahwa Taman Mini Indonesia Indah akan dikelola oleh yayasan yang dibentuk oleh Presiden Jokowi. Pratikno memastikan bahwa TMII akan dikelola oleh lembaga profesional yang akan berasal dari badan usaha milik negara sektor pariwisata. Menteri Pratikno menegaskan, kabar Presiden Jokowi akan membentuk yayasan untuk mengelola TMII adalah tidak benar. Untuk sementara, pengelolaan TMII akan berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara setelah diambil dari yayasan harapan kita beli keluarga Presiden Kedua Republik Indonesia, Soeharto. Dan saat ini pihak Kemen Sesnek telah membentuk tim transisi yang akan menentukan lembaga yang paling berkompeten dalam mengelola TMII. Pratikno berharap kedepannya TMII akan dikelola secara profesional dan dapat berkontribusi pada keuangan negara. Ini ada desa desus, Pak. Kabarnya Pak Jokowi akan membuat yayasan untuk pengelolaan TMII, betul nggak? Oh, desa desus Pak Jokowi akan membentuk yayasan? Enggak, 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 enggak. Benar sama sekali. Jangan dikira Pak Jokowi kemudian membentuk yayasan keluarga untuk mengelola Kemen Sesnek sama sekali, tidak? Jadi ini nanti Kemen Sesnek merumuskan kriteria siapa yang akan tepat secara profesional, memperbaiki taman mini, kemudian memberikan kontribusi kepada keuangan negara secara signifikan. Dan arahnya adalah ini akan ditunjuk, nantinya akan kita meminta tolong salah satu BUMN pariwisata untuk mengelola anu TMII.